Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anakku? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar, yes, yes, oke Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia dengan tema 6G Kepemimpinan Dengan subtema 1, pembelajaran 5 Dengan materi pembelajaran, kata sapaan Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah Peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan kata sapaan dengan benar secara mandiri Nah, sebelum kita membahas pembelajaran kita Marilah kita simak percakapan berikut ini Assalamualaikum Tio, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik Nah, bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak percakapan tadi? Apakah percakapan tadi menggunakan kata sapaan? Ya, percakapan tadi menggunakan kata sapaan yang pertama adalah Tio Yang kedua adalah Pak Ya, kalian betul sekali Nah, untuk lebih jelasnya Marilah kita menyimak materi yang akan ibu sampaikan berikut ini Anak-anakku, kita akan membahas mengenai kata sapaan Pertama-tama, kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kata sapaan Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau orang kedua Atau menggantikan nama orang ketiga Berikut adalah beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan Satu, nama diri atau benda Yaitu untuk menyebutkan nama seseorang atau benda Misalnya, untuk orang, Dewi, Beni, Yudi Sedangkan untuk benda, Kancil, Raja Rimbah, dan lain sebagainya Contohnya, satu, pagi Beni, tugas kemarin sudah selesai Dua, selamat pagi Kancil, kamu mau kemana? Dua, istilah dalam kekerabatan Kata yang digunakan untuk merujuk seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga Misalnya, ayah, ibu, paman, bibi, mas, abang, dan lain sebagainya Contohnya, satu, selamat malam ibu, semoga tidurnya nyenyak Dua, pagi paman, gimana kabar bibi, sudah baik kan? Tiga, nama gelar, kepangkatan, jabatan Kata yang digunakan untuk menghormati pangkat atau kedudukan orang lain Baik itu dalam keadaan resmi atau tidak Misalnya, profesor, dokter, lurah, pak polisi, dan lain sebagainya Contohnya, satu, pagi dokter, bagaimana keadaan bapak saya? Dua, selamat siang pak polisi, semoga harimu menyenangkan Empat, nama panggilan Kata sapaan yang menggunakan nama panggilan menentukan kedudukan dalam masyarakat Seperti, tuan, juragan, pak haji, nyonya, nona, datuk, dan lain sebagainya Contohnya, satu, waalaikumsalam pak haji, ada yang bisa saya bantu Dua, malam ini, tuan hendak kemana? Yang kelima, nama pelaku Nama pelaku diucapkan pada kalimat dialog saja Yang tujuannya untuk memuliakan Seperti, penonton, peserta, pendengar, hadirin Contohnya, satu, para hadirin dipersilahkan untuk berdiri Dua, seluruh peserta dipersilahkan memasuki ruang perlombaan Enam, kata ganti persona kedua Seperti, kata Anda Contohnya Apakah besok Anda akan bertugas? Penggunaan kata sapaan sangat terikat pada sebuah adat istiadat setempat Adat kesantunan dan juga situasi serta kondisi percakapan Itu sebabnya, kaedah kebahasaan juga sering terkalahkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah Tempat bahasa Indonesia tumbuh serta juga berkembang Namun, yang perlu diingat adalah cara penulisan kata kekerabatan Yang digunakan sebagai kata sapaan ditulis dengan huruf awal, huruf kapital Contohnya Satu, adik sudah kelas berapa? Dua, selamat pagi profesor Tiga, hari ini kapten bertugas di mana? Empat, setelah sampai di Yogyakarta, Tuhan akan menginap di mana? Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian menyimak materi yang telah ibu sampaikan tadi? Semoga kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan kata sapaan dan penggunaannya dalam kalimat Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh